Kitab Zakaria, Pasal 6 Empat Kereta Perang Kemudian aku berpaling. Aku memandang ke atas dan melihat empat kereta perang berjalan di antara empat gunung perunggo. Kuda merah menarik kereta yang pertama. Kuda hitam menarik kereta yang kedua. Kuda putih menarik kereta ketiga. Dan kuda berbintik merah menarik kereta keempat. Aku bertanya kepada malaikat yang berbicara kepadaku. Tuhan, apa maksudnya itu? Malaikat itu mengatakan, itulah keempat angin yang baru saja datang dari Tuhan semesta alam. Kuda hitam akan pergi ke utara, kuda putih pergi ke barat, dan kuda berbintik merah pergi ke selatan. Kuda berbintik merah khawatir pergi melihat bagiannya di bumi. Jadi, malaikat itu berkata kepada mereka, pergilah ke bumi. Jadi, kuda itu berjalan menjelajahi bagiannya di bumi. Kemudian dia berteriak kepada aku. Katanya, lihat, kuda yang berangkat ke utara telah menyelesaikan pekerjaannya. Mereka membuat rohku tenang. Sekarang aku tidak marah. Imam Yosua mendapat mahkota. Kemudian aku menerima pesan yang lain dari Tuhan. Dia berkata, Hildai, Tobia, dan Yedaya berasal dari tawanan di Babel. Terimalah perak dan emas dari mereka dan pergilah ke rumah Yosia, anak Zefanya. Buatlah mahkota dari perak dan emas. Pakaikanlah mahkota itu pada kepala Yosua. Yosua adalah imam agung, anak Yuzadab. Kemudian katakan kepadanya pesan Tuhan yang maha kuasa. Ada seorang yang disebut cabang. Ia akan bertumbuh menjadi kuat dan dia akan membangun baik Tuhan. Ia akan membangun baik Tuhan dan dia akan menerima kehormatan. Ia duduk di tahta dan memerintah dan imam akan berdiri di samping tahtanya. Kedua orang itu akan bekerja sama dalam damai. Mereka meletakkan mahkota itu di rumahku yang akan mengingatkan kepada Hildai, Tobia, Yedaya, dan Yosia, anak Zefanya. Itu menolong mereka untuk mengingat bahwa kekuasaan raja berasal dari Tuhan. Orang-orang yang dari jauh akan datang dan membangun baik Tuhan. Kemudian kamu mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan yang maha kuasa mengutus aku kepadamu. Semua itu akan terjadi jika kamu melakukan yang dikatakan oleh Tuhan Allahmu. Terima kasih telah menonton!